Tim nasional mana yang gak pernah dikritik gitu loh Kebanting dengan statement Nenggulan Marahnya Raja Nenggulan lihat pembedaan pemain di Indonesia Kekalan besar atas Irak benar-benar memberikan pukulan telak bagi para pemain tim nasi Indonesia Sebab setelah mampu bermain di atas angin, akhirnya Indonesia harus menerima pil pahit saat melawan Irak kali ini Kekalan besar ini membuat Toel dan UK semakin memberikan statement kurang mengenakan Karena sampai saat ini mereka masih betah untuk tetap pada pendiriannya Toel dan UK menganggap pemain keturunan sama levelnya dengan pemain lokal Itu diomongkan setelah hasil pertandingan melawan Irak malam tadi Katanya kekuatan pemain keturunan sama sekali tak membantu sekuat tim nasi saat ini Padahal kita tahu sendiri gol yang diciptakan Indonesia berasal dari kerjasama Afrik Raksvail Setruik Jepta Senpetinama Ya kan saya bilang kita harus belajar dari Piala Cigi dulu sebelum melihat kerenah yang lebih besar Kita bisa contoh Thailand yang sampai saat ini saja belum bisa menaklukkan Asia Ungkap Bung Toel Apalagi Indonesia yang belum bisa berjaya di Asia Tenggara kok mau mencoba ke level yang lebih tinggi Ya pastilah sangat sulit Tutup Bung Toel dalam satu podcastnya Raja Nenggolan marah dengan Statement Bung Toel Saat ditanya perbedaan pemain naturalisasi dan lokal Raja Nenggolan langsung memberikan mimik muka seperti marah Karena Nenggolan tak mau ada rasisme di persepak pulaan Indonesia Raja Nenggolan tak suka dengan sebutan itu Sebab para pemain juga dididik dari kecil untuk mencinta Indonesia selaku nenek moyang mereka Menurutnya jika pemain sudah memiliki paspor sebuah negara berarti pemain itu sudah orang negara itu Dengan kata lain mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama Hal ini langsung menampar Statement UK dan Toel yang selalu membandingkan pemain keturunan dan lokal Semua warga negara kan di legalitas dengan paspor mereka Jadi itu sudah bisa menjadi bukti kuat mereka adalah warga negara yang ada di paspor tersebut Ungkap Nenggolan Kualitas pemain keturunan bisa diandalkan Jika melihat lagam melawan Irak terlihat jelas pemain keturunan masih bisa bersaing dengan pemain Irak Karena gol yang kita ciptakan berasal dari Saint-Petitama yang pintar membaca umpan Rafael Struik Hal itulah yang terlihat jelas dimana pengalaman pemain lokal lebih teruji di level internasional Karena para pemain lokal pastilah butuh sentuhan lagi untuk bisa memantaskan mental mereka bermain di level dunia Dengan ini harusnya kita bisa sadar perbaikan yang dilakukan oleh Sintayong memang butuh waktu yang cukup lama Karena pastilah ada naik turunnya kemudian dievaluasi Karena memang dahulu kita terlalu fokus untuk menggembleng pemain bisa bertanding di level Asia Tenggara tanpa memikirkan Asia ataupun dunia Inilah mindset yang harus kita ubah untuk bisa tampil lebih baik lagi ke depannya Karena kita masih punya 5 pertandingan sisa untuk bisa lolos ke fase selanjutnya Nah menurut kalian gimana nih gengs kontroversi yang ditimbulkan kali ini Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar Intro 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton